Misalnya ketika ada teriakan-teriakan yang membuat mereka secara permanen menjadi tidak nyaman, justru sekarang mereka bisa bermain as equality. Iya, pertandingan sudah dimulai. Mereka akan melakukan pressing ketat dan kali ini kita lihat sebuah kesempatan bagi kubu Persija Jakarta masuk ke kotak penalti dan oh berhasil di blok. Dan kali ini kita lihat goooool. Lagi-lagi bagaimana serangan yang cepat tadi dilakukan oleh Persija Jakarta dan 1-0 melalui Marco Simic. Iya, kita lihat bahwa semua berawal dari kesalahan komunikasi, kesalahan passing, passing yang tanggung tadi, passing kemudian ada juga kesalahan komunikasi antara Dodi bersama dengan Jemerson dan Silva. Dan disitu yang bisa dikatakan juga berpotensi untuk memberikan bahaya antara Rohit San dan juga Marco Simic. Simic melakukan tenangan langsung dan oh terkena tiang gawang pemilsa. Sini, ya kita lihat Greg memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini. Oh baik sekali apa yang dilakukan oleh Sahar dan kita lihat pelanggaran dilakukan. Tenangan sudut, karena bola tadi mengenai Sahar. Ya berbahaya kali ini Greg, sayang sekali dia, hampir kehilangan bola. Masih Greg, tendangan langsung dan Sahar berhasil kembali mengamankan dan tidak ingin mengambil resiko Talfio Dutra tadi. Iya, sangat baik yang kita harus apresi. Sayang sekali kurang begitu bagus ya eksekusi tendangan penjuru yang kita lihat dari Kumbu Madura United. Kembali lagi umpan, sangat berbahaya kali ini. Ah, sayang sekali kita lihat bagaimana Rahmat Darmawan seolah tidak percaya ya bola yang sangat... Ya kita lihat juga bagaimana mereka cukup sabar dan tendangan langsung kali ini. Ah, sayang sekali. Masih menyamping di sisi kiri gawang dari Rido tadi. Eh, yang harus diwaspada oleh... Rian, sisi sebelah kiri mencoba terus diekspor pertahanan dari Madura. Sekarang berbahaya! Sangat berbahaya serangan ini. Sangat berbahaya, serangan balik yang sangat cepat. Kemudian lagi-lagi umpan yang sangat baik tadi yang diberikan oleh Marco Baroje. Ketengah dan Haris tadi, dia berlari berada di... Coba untuk mengontrol bola, sayang sekali. Ah, ini dia berbahaya. Rico, deliver yang sangat baik sekali. Dan sekarang, oh, sayang sekali. Tony Sucipto ya. Iya, kombinasi yang sangat baik tadi juga dilakukan oleh Motak dan Rico Simanjunta. Rico dengan sangat cerdik, dia tidak melakukan tembakan langsung. Tapi dia mengirimkan umpan tarik tadi. Malahan Abdul Rahman sebagai kapten dari Persija Jakarta. Dan kali ini sebuah peluang. Ah, sayang sekali tadi. Masih bisa membentur Jemerson tadi. Sebuah peluang dari Nofri Setiawan. Iya, kita lihat ketika Jemerson melakukan pengawalan kepada... Ya, berbahaya kali ini. Kita lihat ada dua pemain di kotak penalti. Kali ini sebuah kesempatan Nofri. Dan oh, gol! Tidak menyanyiakan kesempatan yang datang kepada dirinya. Dan berhasil membuat satu gol bagi Kubu Persija Jakarta. Yang sekarang unggul 2-0 atas Madura United. Sebelum melakukan tembakan, Marco kita lihat Motak mengirim umpan tarik. Dan kemudian ketika semua pemain terfokus pada pergerakan yang dilakukan oleh Ramdhanil Staluhu. Terfokus pada Marco Simic. Yang kemudian bisa di-eskusi dengan sangat baik tadi. Ya, teknik yang sangat bagus dari Nofri ya. Tadi sempat dia sebelumnya juga bisa. Marco Simic di sana. Ada 4-5 pemain dari Madura di kotak penalti. Umpan yang sangat bagus sekali dan gol! Kita lihat bagaimana gol yang sangat mengejutkan dan dilakukan oleh Beto Gonsalves. Gol tadi tercipta dengan sangat baik melalui tendangan bebas yang sangat akurat. Sedikit saja tak pakai umpan. Sedikit tadi betul. Dan memang ini sangat mengejutkan bagaimana kalau dari belakang sebenarnya tidak... Seperti mengenai ya kita. Oh, baik sekali kali ini. Sebuah peluang. Ah, berhasil di-block tadi. Dan kali dibuang. Oh, sayang sekali. Sudah dalam posisi offside terlihat tadi. Kita melihat di sini bagaimana seharian api manyu dan memang sudah jauh dalam posisi offside tadi. Jauh sekali ya.